Intro Wah, om-om genteng itu mobil bagus ya Intro 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 Hei, dia bodoh derek. Mas, mas. Ini dompet sama handphone saya. Ambil aja ya. Terima kasih, Tuhan. Selamat tinggal, dunia yang kejam. Kalau kalian udah ngomong aku disini lagi, yaudah. Aku juga nggak mau disini. Teman-teman, sampai jumpa ya. Selamat datang, kematian. Ren, kereta, Ren. Ren, ren. Kereta, Ren. Kereta. Kereta mau deket. Aku belum mati. Selamat datang. Ren, masih hidup. Ren! Kereta, aku beri hatiku. Ren, maksud gue tuh tadi teriak-teriak. Lo tuh selain jalur. Keretanya ada di jalur sebar sana. Bukan sebelah sini. Ya, lo nggak jadi mati. Tapi nggak apa-apa. Yang penting, hidungnya masih ada, sop. Kenapa lo nggak bilang? Aduh, mampus gue. Nggak jadi gue nggak siwasan gue. Tadi, embon sama domit gue. Mana, mana? Mas, tunggu nggak jadi, mas. Di situ ada domit, ada embon, ada nomor-nomor cewek. Tunggu, mas. Lu tuh kenapa sih pengen bunuh diri segala, hah? Soalnya. Tidak, Randy. Aku tidak mau lagi jadi pacar kamu. Kita putus. Farah. Tapi, Farah. Walaupun aku janda, Aku tidak mau jadi pacar kamu. Ampun, Tuhan. Sorry, Ren. Walaupun lo nangis darah juga di depan gue. Gue nggak bisa jadi cewek lo. Putus cinta bunuh diri. Kayak dangdut, loh dangdut. Nggak goyang, goyang. Dunia ini nikmat, men. Nikmatin aja. Iya, iya gak? Bukan cuma itu. Tapi ini lebih menyakitkan lagi. Enno. Aku punya sesuatu buat kamu. Apa? Sandy? Demi cinta kita. Sandy. Ini bener-bener hadiah yang paling berharga buat aku yang pernah aku terima. Kamu bikin semuanya jadi berat. Berat? Aku tahu kamu itu orangnya baik. Tapi kita benar-benar harus putus. Hah? Putus? Kenapa aku, loh? Setelah aku pikir-pikir lagi, kamu itu bukan tipenya aku. Mana sih ya, kalungnya? Kalau itu sih, namanya udah sial, men. Ya udah, lo gak perlu khawatir ya. Lo buah ibur. Aku lelah denganmu. Mungkin lebih baik Bilang ini ku sembuh Anak, teman Wah, si Roy amang oke Kamu itu Matamu kemana Coba liat es dagangan saya Berotakan Maaf bang Pokoknya saya gak mau tau Saya minta ganti rugi 5 juta 5 juta Cuman buat es dong Iya Itu juga buat es saya Juga pengalaman trauma saya Kalau kamu gak mau bayar Saya pasti lapor polisi Jangan Jangan bang Saya kan cuma anak sekolah bang Saya gak punya duit Ini aja deh Saya punya uang Nih, nih 10 ribu Terus sama Nah, nih Ada voucher donat bang Gratis Tengah lusin Nih Buat abang semua Ya Gratis manis 5 juta 5 juta Mana ada gue duit 5 juta Udah gitu siapa yang nginjinin lo pake motor gue I-i-iya Pokoknya gak ada tapi-tapian Selama bokap nyokap pergi Yang pegang keuangan di rumah ini gue Dan gue gak bakal ngasih lo uang 5 juta Kalau lo mau cari aja sama sendiri Emangnya gampang apa cari duit Dan tabungan lo juga gue cita ya Tuh Buat ketok magic motor gue I-i-i-i Hari ini bener-bener hari tersial Dalam hidup gue Ri Boleh pinjem uang 5 juta gak? Apa? Please, Ri Gue tau Gue baru jadi asisten lo selama sebulan Tapi gue bener-bener butuh uang itu Kalau gak Gue bisa dibunuh orang tua gue Lo bener-bener butuh diri itu ya Banget Gue bakal ngelakuin apa aja yang lo mau Asal lo menjamin gue uang itu Hmm Oke Kalau gitu gue bakal kasih pinjem lo duit Asal Lo nyelesain tulisan gue ini buat deadline akhir bulan Nulis Mau-mau Nih Gimana cara ngedapetin cowok Dan membuangnya dalam waktu 10 hari Dan harus berdasarkan riset lo Ya tapi Gimana caranya gue ngedapetin cowok Gue naksir cowok tetangga aja Malah ditinggal kawin Tenang aja Dengan bantuan gue Gak ada cowok yang bakal nolak lo Ku beri hatiku Dengar ya semua Saya pengen teman saya ini terlihat cantik Menarik Mudis Dan keren Sekarang kalian rubah dia Eh cepet cepet Udah dong Aduh panas sih Udah lo bukan tenang aja Sekarang tuh pengen dibikin cantik Semoga ada cowok-cowok yang keren Aduh Lo tau gak Kenapa lo gak jaksa lo Biar lo tuh jadi cowok idola men Mas Udah lo bukan tenang aja Pokoknya gue bikin lo jadi cantik banget Setuju Biar dipermakabis men Biar ganteng Kau paham Kau paham Lagi-lagi Dan aku percaya Sekarang Sekarang Tak mau lagi Julia Gue harus pergi sekarang Pesawat gue 2 jam lagi bakalan berangkat Oh iya Ingat ya Lo harus cari cowok Bikin dia cinta cinta sama lo Terus lo putusnya Kita lihat hasilnya ya Oke Kalau gue jadi cewek Pasti naksir sama lo sok Wah Setuju Setuju Pokoknya kali ini tog Itu gue dapet cewek Gak bakal gue lepas dia Sampai gue diputusin kurang dari 10 hari Bakal gue kotakin rambut gue Lihat aja Oh Ria balikin dong Gak sama top gue Gue gak bisa ngeliat nih Yaudah nih Pesawat cinta sama tolong Pesawat Lagi-lagi Dan aku percaya Julia Yang penting lo tuh Anak orang kaya Baru pulang dari luar negeri Dan gue yakin banget Cocok Kalau gak tau Pasti langsung jatuh cinta Ayo 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 Julia, kelihatan beda banget. Hei, apa? Enggak. Apa? Apa? Sial. Gua benar-benar sial. Ini cocok nih buat gue. Apanya Justin, orangnya muda, ganteng. Terus kata temen-temennya, mukanya kayak Justin Timberlake. Jadi gue ngedance sama olahraga. Hai. Mau ketemuan, kan? Sip. Gampang banget ternyata. Ayo Ren, ayo Ren. Malam ini misi tren, Ren. Ayo Ren, ayo Ren. Ototopo misi bagus. Ayo Ren, ayo Ren terus, Ren. Terus. Pokoknya gue yakin, malam ini, gue akan ketemu sama cewek pujian gue. Yo, ayo Ren. Gue yakin, gue sudah siap. Pasti siap, tong. Jolopede, gue yakin. Gue yakin, gue yakin su casa mau sumoyen. Ah, man. Manaj. Ah, manaj. Wow. Ya lo saben. cantiknya Oh sorry baju dia teman kenyata sudah datang iya makasih lo lo Justin oh iya gue Justin kata orang-orang sih karena gue ganteng terus rambut gue kayak gini nih gue mirip Justin Timberlake cuma kurang-kurang aja tapi tapi kata lo di internet lo jago ngedance terus sekolah raga lagi Oh iya tentu nih mau lihat Oh kamu ketahuan pacaran lagi nah kalau olahraga gue BL satu dua tiga empat satu dua tiga empat empat tiga tiga empat empat aduh ya gitu deh gimana emang suka kayak gini kalau lagi nervous baru sekali ini seumur hidup aku kerja sama cewek cantik kayak kamu gue tahu cara ngilanginnya biasanya kalau orang cegukan itu harus dikagetin mau mau banget tuh ya Julia gimana caranya sekarang lo tutup mata kayaknya mau dikasih kejutan seru nih Waduh jadi gak sabar Hai Hai juga perlu bantuan buat kabur dari cowok itu banget ikut aku ya 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 dia pergi Julia Joel aku juga punya mobil kayak gitu nah ini rumah gue makasih ya Oh jadi rumah lu yang tuh gimana ya kata Ria kan gua harus pura-pura kaya eh maksud gue ini Iya yang ini ya wow rumah lu gede banget ya eh tapi sorry ya gue bawa lu pakai grobak terbuka nggak apa-apa lagi justru ini pengalaman pertama buat gue oh iya gue Julia gue Randy ya udah gue masuk dulu ya kapan-kapan kalau misalnya lo mau iya gue mau sampai ketemu Julia selamat malam nah iya gue gue bener-bener baru jatuh cinta dia ini cewek paling cantik paling asik paling cuek yang pernah gua kenal tau nggak eh Ren biasanya nih kalau jatuh cinta secepet ini biasanya diputusin juga cepet enggak gua yakin cewek ini adalah jawaban dari semua doa-doa gua namanya Julia namanya Randy orangnya lucu cakep asik lagi gue belum pernah lo ketemu cowok kayak gini udah gitu dia ngajakin gue jalan lagi kapan-kapan tolak hah ini tolak gimana gue bisa jadian kalau dia ngajakin pergi gue tolak eh denger ya cowok itu dimana-mana kalau semakin ditolak semakin ngejer apalagi kalau lo bisa kasih liat ke dia kalau dia tuh punya saingan cowok yang lebih keren gitu kalau perlu lo kasih tau tuh ke dia tuh kalau lo punya pacar yang jauh lebih oke atau siapa kayak gitu udah bisa cari ya udah dulu ya cowok keren yang bisa gue akuin sebagai cowok gue di depan Randy gue tau siapa yang bisa jadi saingannya Randy eh Joe enang deh kamu ngajakin aku luar raga terus gue juga mau ngasih tau lo kalo mantan cowok gue si Roy ngajakin gue balik mantan lu iya itu dia hai Roy hai terus cewek yang tadi siapa ooo itu eh itu tuh instruktur pribadinya Roy jadi biasanya dia yang ngecek kesehatannya Roy itu gimana, bagus atau engga gitu woy Tetangga kamu yang aneh itu kenapa lagi sih? Dia mau dicampur lagi ya sama kamu? Enggak Awas ya kamu jangan bohong sama aku Hai, duluan ya Dah Awas, jangan coba-coba Jadi, kamu mau balik sama pacar kamu Hmm, belum tahu juga sih Gue sih belum ambil keputusan Tapi, dia ngasih gue waktu buat mikir sampai besok Besok? Apa? Jadi, Julia tuh udah punya cowok? Yee, bukan cowok Tapi mantan cowok Sama aja lagi Orangnya tinggi Ya, agak ganteng dikit sih Gue harus agresif nih Pokoknya mulai malam ini Gue akan kasih yang spesial buat Julia Yang gak pernah dilakuin sama cowoknya itu Iya gak? Tunggu, mereka Dukung gue pokoknya kalian Ayo, langsung Langsung Belangkak 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 Lu ngapain ngajakin gue kesini? Mau beli TV baru ya? Enggak, aku cuma mau liat-liat aja Mungkin disini ada yang bagus Wilia Pertama kali aku ngeliat kamu Aku udah langsung jatuh cinta sama kamu Bisa ku percaya Tapi kamu Buat ku percaya Ya ampun Ren Ini bener-bener romantis Gue Gue mau jadi pacar lah Sekarang Kamu lagi Kamu Minta minumnya Eh bak Minumannya satu aja Tapi sudutnya dua Ya Aku tak mau lagi Aku Aku Lelah denganku Aku Aku Romeo Aku Julian I love you I love you too Lelah denganku Lelah denganku Lelah denganku Gue bahagia banget Gue gak pernah nyangka Punya pacar perfect kayak Renny Makasih ya Udah bikin gue bisa ditaksir cowok secakep dia Bagus Julia Lo udah berhasil Ngegeti ya Sekarang tugas lo Lo harus putusin dia Hah? Mutusin dia? Iya Iya Tapi Tapi gue suka beneran sama dia Julia Gue ini bukan biro jodoh Gue nugasin lo untuk bikin artikel Bagaimana cara ngedapetin cowok dan ngebuangnya dalam waktu 10 hari Kalau lo gak mutusin dia Berarti perjanjian kita semuanya batal Lo gak akan gue kasih pinjau uang 5 juta Lo mau Perjanjian kita batal? Enggak, enggak, enggak Jangan, jangan Oke Besok Gue putusin Renny Oke Ya Renny Besok udah hari ke-10 gue jajan sama Julia Hari penentuan Siap-siap botak lho Ren Sesuai janji lho Eits Simpang dulu guntingnya Ya kan? Karena gue yakin besok itu Julia gak mungkin putusin gue Itu dia Itu dia baru temen gue Randy Semangat lo Tuh Ren Aku minta putus Kita tuh udah gak cocok lagi Ren Mendingan sekarang kita sendiri-sendiri aja Pokoknya aku minta putus Tus Tus Ren Aku minta Julia Aduh Sorry aku telat Tadi aku kecelakaan abis beliin kamu handphone ini Ren Ini kan Handphone yang paling mahal kan? Iya Jadi gini Tadi Abis aku dari mall Ada jamret yang ambil Handphone itu Ya aku gak tega Kade buat kamu diambil orang Aku kejar jamret itu Ya Jadinya begini Tadi sih kata dokter Bakal kikir otak Hah? Bener ya Ren? Iya ya Ri Gue gak mungkin putusin Randy sekarang Kita tuh sekarang lagi babak bulur Gara-gara berantem sama jamret Pas lagi beliin kado mahal buat gue Aduh Lo tuh gimana sih? Kalo lo gak bisa mutusin dia Lo bikin supaya dia tuh pengen mutusin lo Caranya gimana? Cowok dimana-mana tuh gak suka sama cewe matre Cewe matre? Gue harus jadi cewe matre gitu Tapi Terus gue harus gimana dong? Apaan nih? Ini tuh handphone jelek tau Udah gak gaya Udah gak jaman lagi pake handphone kayak gini Yang lebih canggih dari ini dong Yang lebih bagus Ih Mawah Loh Julia kamu kenapa? Tadi kayaknya kamu seneng terima handphone itu Ya itu tadi sebelum aku ngecek ke toko handphone Sekarang aku udah tau ini harganya berapa Pokoknya aku gak mau pake handphone yang gak paling baru dan paling mahal Gila nih cewe Kenapa tiba-tiba si Julia jadi begini Tenang tenang Tapi ikutin dulu Randy Namanya Julia kan anak orang kaya Udah pasti seleranya juga tinggi Yaudah Nanti aku beliin handphone yang kamu mau Oke? Hah? Serius? Aku gak mau makan di cafe ini lagi Murahan tuh Pokoknya aku cuma mau makan di cafe yang satu menu minimal harganya 6 digit Dan Kalo aku mau makan di cafe yang mahal Aku perlu baju baru dan sepatu baru Udah gitu Aku juga perlu ke salon Malu kan kalo cafe mahal dandanannya kayak gini Kamu mau kan bayarin itu semua? Eee Ya Putus Putus Pengen banget gue putusin sekarang juga nih cewe matre Aduh Putusin dong Kamu bener Julia Masa cewe cantik kayak kamu Makan di tempat kayak ginian Ya? Udah Sekarang Ayo kita pergi Cari restoran yang paling mahal yang kamu mau Bentar ya Aku mau telpon temanku dulu Kamu tunggu disini Bentar aja Kok Gue butuh bantuan lo sekarang Iya sekarang Saya sekarang mau dujuh kesana Ya? Ah ya 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 Hei kok Gimana dia pakai barangnya? Eh Aaron Ini 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 sudah saya beli ya Tas Semuanya 350 Handphonenya kok? Ada tiga Ada Makya Motolala Dan Simbobo Semuanya kok Semuanya kok Total tiga juta setengah Kok Utang dulu ya Kok utang? Yang penting kamu bisa pacaran lebih dari 10 hari Saya sudah taron sama orang Saya pilih kamu Hmm Tiga juta Tiga juta aku aku belum punya harus ada sekarang juga nih bawa ini aja dulu Bang buat jaminan Iya patuh lumayan juga sih tapi ntar dulu abang coba dulu kalau nggak cocok nggak mau abang ternyata ganteng juga abang ya tapi awas tetap harus bayar ya permisi Assalamualaikum Waalaikumsalam lo sepatu gua mana ya Hai sepatu gua mana ah lo gua tahu lo larinya dimana disini kotor tadi dalam kali salah lihat loh lu Julia ini rendi eh aku mau ngajakin kamu ke acar selama tujuh bulanan kakakku sekalian aku mau ngundang kamu mau kenalin kamu sama keluarga besarku sama orangtuaku gimana ketemu keluarga besar kamu Iya jadi aku bisa kenalin kamu sebagai pacarku sama semua orang tapi udah Juliang usah pakai tapi-tapi datang ya aku tunggu ya ini dia kesempatan gue di acara itu pasti banyak keluarganya kalau gue bisa bikin keluarga rendi lebih bete sama gue rendi pasti bakal disuruh motosin gue dan rendi nggak bisa nolak eh iya oke sayang aku pasti datang ke rumah kamu oke dadah lo bakal dapet ujutan besar rendi mana pacar kamu itu coba kamu telepon dulu siapa tahu dia nyasar alah paling juga udah putus mah rendi mana pernah sih pacaran lama-lama enak aja mama pasti kaget ya kita jentar gue yakin keluarganya rendi gak bakal suka sama dandanan gue lo bakal dapet kejutan besar rendi aduh gawat kalau bokap nyokap ngeliat julia pakai baju kayak gitu bisa ngambil istruin bisa bisa disuruh putus sekarang juga udah datang pacar kamu rendi ya mas bentar lagi biarin bukan pintu ya julia orangnya gak apa-apa rendi aduh aku basah banget nih siapa siapa main-main air iya tadi pembantu aku nyenggol talang air udah gak apa-apa iya masuk kangenkara masuk 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 ya ampun rendi julia kenapa iya kehujanan ma kehujanan hari ini kan gak ada hujan iya tadi dibawa taksi muter-muter sampe ke daerah yang hujannya lebat pasti kamu kedinginan ganti pakai baju mbak aja ya iya gini cepetan mbak naik ke atas tuh ayo ntar masuk angin cepet kayaknya anaknya baik ya Rene iya iya dong pasti baik masa Rendy pilih yang gak baik julia maaf ya baju mbak semuanya baju hamil tapi kamu cocok kok iya makasih mbak yuk kita makan sama-sama ini gado-gado buat tante sendiri gini-gini pernah menang lomba di tingkat kecamatan loh aduh saya gak biasa tuh makan gado-gado saya biasanya makan sholat oh jadi kamu mau makan setelah sholat alhamdulillah nak ayo kita sholat berjamah dulu Rene kamu memang hebat pacar kamu ini cantik baik rajin sholat lebih baik kamu jangan lama-lama pacaran langsung saja menikah menikah julia 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 apa? menikah? aduh julia kamu tuh gimana sih? seharusnya kamu tuh diputusin bukanya gak ajak nikah gua juga gak tau kenapa jadinya bisa kayak gini tapi gua butuh banget uang 5 juta itu Rik gua ganti pake cara lainnya gak bisa gak putus gak ada duit susah banget sih nyuruh udah diputusin aja gua aja seminggu bisa dua kali diputusin sama cowok ah kenapa bang? maaf mas ada julia mas iya ada kenapa emang ya? tolong panggilkan mas gua ya gua harus kabur dari sini gua ya bentar iya iya mas gimana tuh anak? di kamar gak ada lagi tapi minimanya ada bang julianya gak ada saya pikir tadi di rumah ternyata gak ada kokil untung sepatu gua ilang masa sepatu gua sama kayak sepatu abang S gaya bener nih tukang S mas bilang sama julia dia itu tinggal menghitung hari karena saya tukang S juga melakukan perhitungan ngancem nih oh tidak tidak itu melanggar hukum dan ini kasus perdata mas permisi assalamualaikum aduh lo gak apa-apa rejeki runtuh mobilnya mewah pasti nih cewek banyak duit gua pura-pura luka biar kasih duit 5 juta aduh 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 sumpah gua tadi gak ngeliat lo lewat aduh kaki gua juga aduh pala gue semua sakit aduh kita ke rumah sakit aja yuk sekarang yuk jangan gak usah perasaan nih cewek gua pernah liat dimana ya eh eh randompetnya ini siapa sini ini cewek yang bikin gua patat namanya Eno ini dia jalan keluar gue gue bener-bener cewek yang paling beruntung lu kenapa senyum-senyum gitu lu gak gegar otak kan ke rumah sakit aja ya ah 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 aduh sakit bu aduh 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 au au ah ah aduh au au aduh belakang kencangan dikit biar kaitan lebih serem lu ah aduh eh aduh dia kenapa bu si eneng mah parah sakit tulang rusuknya patah ah jari-jarinya juga patah ah tangannya juga patah ah nona tuh yang nabrak ya ya iya sih aduh gimana dong aduh au 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 gua bayar berapa aja deh gua jangan dilaporin polisi ya asal lu mau di kooperasi deh ya gue gue gak akan ngelaporin lu ke polisi asal dengan satu syarat ha apa lo harus mau pro-pro minta balik lagi sama Randy ha balik lagi sama Randy aduh 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 ibu sakit tuh aduh ih padahal dong bu iya 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 gua mau balikan lagi sama Randy sebentar lagi pasti Randy bakal atusin gue halo halo men kita ketemuan yuk bisa enggak aku ada di mall sekarang ada sesuatu yang penting nih ya kamu kenapa sih kok joget-joget gitu giliya aku kebelet pengen gue sih bentar boleh ya yaudah disana orang naf juga tidak apa-apa kok tunggu ya bentar aja enok kamu ngapain disini aku baru diputusin sama pacarku Ren aku sedih banget ternyata cowok yang paling baik buat aku itu ya kamu Ren iya enok tapi aku udah punya pacar sekarang tapi kan kita berdua udah kenal masa kamu gak punya perasaan apa-apa lagi sama aku ya enok sekarang ini aku udah sangat mencintai Julia so sweet Randy bener-bener cinta sama gue walaupun ada mantannya yang dulu dia sayang banget ayolah Ren kasih aku kesempatan ya aku gak mau kita sama-sama menyesal nanti aku tau kok aku udah salah aku nyesel banget aku pikirin dulu ya sorry ya lama nunggu iya gak apa-apa kamu kenapa sakit perut ya eee Julia aku tuh sebenernya gak bisa bohong sama kamu aku udah bohong udah cahat sama kamu tapi kamu tetep perhatian sama aku jadi tadi sebenernya aku ketemu sama Eno dia minta balikan sama aku tapi aku tolak karena aku maunya cuma sama kamu 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 gak mau pikir-pikir lagi enggak aku cuma cinta sama kamu aja yang pertama Randy itu paling suka sama cewek yang eh 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 kak lu ngapain liat-liatin dia udah deh jangan gangguin si Eno ah gue lagi ngajarin dia supaya dia bisa ngerebut cowok gue hah lu ngajarin cewek lain buat jadi saingan lo tuh udah deh gak usah banyak tanya udah sana lagi kak udah tenang aja lo pasti gak bakalan suka sama dia dia itu orangnya beseran terus jarang mandi makanya ya itu deh kakak gue gue denger ya emangnya aku muda kakak oke sampai dimana tadi kita oh iya gimana caranya supaya Randy jatuh cinta lagi kan sama lo ya lo harus jadi cewek yang perhatian terus lo harus ngikutin semua kemauannya dia terus udah gitu pokoknya lo harus jadi cewek yang keren yang pinter yang berisik deh pokoknya ya teman boleh ikutan gak emang maksud kamu ya main basket sama kalian semua ku beri hatiku ku beri waktuku tapi kamu kamu gak gendut ini saya bawa makanan buat om dan tanta oh ada lontong cap gomeh beru makasih ya ngerepotin wah itu kesukannya mama saya duluan dulu tanta gak minum dulu tanta bikinin ya gak usah saya buru-buru ada pengajian oh iya silakan oh iya silakan dan aku percaya sekarang sekarang tak mau lagi kamu kamu aku mau beli minuman aku mau beli minuman sebentar deh akan menyakiti akan menyakiti tapi kamu buatku kecewa eno eno hai kamu suka juga kesini ya suka nonton balapan liar suka balapannya ataupun balapnya enggak 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 rencana gue berhasil Randy kayaknya mulai nafsir lagi nih sama rindu eh aku anterin pulang ya tapi tapi mungkin lebih baik bila kini ku sendir keren ini kan lagu kita dulu iya pencana gue bener-bener sukses Randy mulai ngerasa suka lagi keren enggak berhasil kok berhasil setelah lama gak naik mobil kamu terus naik lagi jadi keinget masa lalu kita ya kasih ya aku yang makasih aku masuk dulu ya sampai ketemu ya enggak lama lagi Randy pasti bakal mutusin gue dia bakal ngelupain gue gue gak akan bisa jalan-jalan lagi sama dia semuanya selesai sampai disini ren ada yang mau kamu tanyain gak kak enggak perasaan gue jadi aneh gue sayang banget sama Julia tapi kenapa gue belakangan jadi mulai sering mikirin Eno lagi ya kasian Julia masa dia gue putusin gara-gara gue naksir sama cewek lain tapi gue itu lebih dulu jatuh cinta ke Eno daripada ke Julia jadi bingung kenapa lo harus bingung-bingung mending lo balikan aja sama si Eno iya Eno itu orangnya asik lagi bisa gaul sama kita-kita dan juga dia gak pernah ngatur-ngatur lo gak pernah non-stop telepon-telepon lo iya dia sama si Eno itu anaknya pinter masak udah gitu anak itu juga rajin beribadah mah iya sih kalau mbak pikir mendingan Eno abisnya si Julia itu kayaknya orangnya kebarat-baratan gitu pilih yang mana ya Julia Eno Eno Julia pilih aku dong Ren ingat kamu kan jatuh cinta ke aku duluan sebelum ketemu sama Julia tapi kan kamu terus mutusin aku yang penting kan sekarang aku udah berubah pikiran aku sadar kalau kamu itu memang cowok yang paling baik sebelumnya aku sekarang udah punya pacar namanya Julia Ren aku tuh jatuh cinta banget sama kamu apa adanya jangan percaya sama Eno dia kan udah pernah mutusin kamu sekali dan bukannya gak mungkin kan dia bakal mutusin kamu lagi ah kamu juga ternyata banyak maunya suka ngatur ngabisin banyak duit lagi bingung banget sih miliknya mungkin sekarang saatnya gua buktiin siapa yang bener-bener cinta sama gua Julia atau Eno Juh temen lu si Eno mana kok gak dateng enok 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 apa sih abangnya dia sampai semua cowok suka sama dia emang dia lebih cantik dari gue lebih keren lebih pintar kalau lo tanyanya ke gue jawabannya sih ya iyalah ih sebal gue cowok gue tuh mulai naksir sama dia tau gak loh pokoknya itu yang lo mau ya iya sih emang gue maunya gitu tapi gue gak nyangka bakalan kayak gini kak gue pengen mutusin Randy tapi gue gak mau kehilangan dia omongan lo itu ya bener-bener ajaib tau gak sampe sakit palau gue dengernya gak ada yang sayang sama gue kayak Randy sayang sama gue dan gue akan kehilangan itu kalau memang si Randy itu penting buat lo ya lo gak boleh kehilangan dia dong yang namanya cinta itu butuh pengorbanan ingat pengorbanan lo gue mau ngebatalkan perjanjian kita lo gak usah pro-pro minta balik lagi sama Randy kenapa? ya lo gak perlu tau alesannya kenapa pokoknya gue mau lo jangan deket-deketin Randy lagi dan lo tenang aja gue gak akan minta ganti rugi yang waktu itu lo nabrak gue pokoknya gue minta lo jangan ngedeketin Randy lo jangan lupon-lupon dia dan lo gak boleh SMS-SMS dia hmm gimana ya? loh kok gimana ya? setelah gue pikir-pikir kayaknya gue emang salah sih udah ngutusin Randy dulu sekarang dia anaknya keren modis gaul saya mana coba yang ngelompong sama dia? tapi waktu itu kan lo yang ngutusin dia dan gue gak akan kehilangan kesempatan dua kali Julia Randy itu udah jatuh cinta lagi sama gue temen-temen dan keluarganya juga makasih ya berkat bantuan dan saran lo gue jadi bisa ketemu lagi sama jodoh gue eh tunggu 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 lo mau kemana loh? Randy tuh cowok gue kalau emang lo cinta sama dia kenapa lo minta cewek lain buat ngegoda dia? ya karena permisi gue harus buru-buru gue mau pergi kesalan malam ini Randy mau jemput gue heh lo gak boleh pergi sama Randy oh ya siapa lo yang merahat ngelarang gue? lo harus bayar baju ini gue udah bayar tau gak mau gue ceweknya Randy lo bukan cewek-ceweknya dia heiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Lu itu ya, selalu aja terlibat dalam masalah Buka Ya abis, kakak bilang kan kita harus berjuang demi cinta Iya, tapi bukannya pake acara ditangkap satpam di mal Ya abis, gue harus gimana lagi dong, kak? Eno tuh gak mau ngelepasin Randy Yaudah, sekarang gini aja Kalo lo mau Eno ngelepasin Randy Lo harus cariin Eno cowok penggantinya yang baru Yang jelas harus lebih keren dari Randy Cowok yang lebih keren dari Randy Ya iyalah Gue tau Gila, selama ini tuh jauh gue gak di depan mata, kak Oke, ntar gue mau minta tolong sama Roy Supaya dia mau godain Eno Maksudnya itu gue yang jadi pacarnya Eno Bukannya si Roy Gue Gue bakal ngobarin apa aja Supaya adik gue tercinta bisa bahagia He lebih baik Lihat ya OFF Of Ultra Uuuuh 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 Halo, halo, eh, kenapa, 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 biar gue kalah, nampak gue lebih keren. Iya kan? Iy! Lu apa-apa, lu apa? Udah, 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 udah. Ajar, lu, lu. Ren, Randy, kamu kenapa dandan kayak gini? Ini, kemarin itu, setelah kamu putusin aku, aku bertekad kalau aku harus bisa bikin cewek-cewek jatuh cinta sama aku. Tapi ya, no, aku nggak jadi diriku sendiri. Nah, sekarang aku senang banget kamu mencintai aku apa adanya. Jadi aku nggak perlu dandan lagi dong. Aku senang aja, bisa berduaan lagi sama kamu, pegangan tangan sama kamu. Jadi, ya, jadi Reni sendiri, bukan jadi Reni yang gaul, yang modis. Enggak, enggak, Ren. Aku nggak mau milih kamu. Aku lebih milih Abi. Hah? Tuh, tapi, tapi, enok. Sorry, Ren. Orang itu nggak boleh kecebut dalam got yang sama selama dua kali. Kalau lo pikir gue bakal jatuh cinta lagi sama lo, lo bener-bener hidup di dunia mimpi. Apa? Randy, please deh. Gue itu cocoknya sama cowok yang gaul dan keren kayak Abi. Apalagi dia pembalap, pemberani lagi. Terus, omongan kamu kemarin yang ngajak aku balikan sama kamu. Kamu kan udah baik sama temen-temen aku, sama keluarga aku. Randy, sejak kapan sekarang gue suka sama yang namanya basket? Hah? Terus, ada satu pesan gue buat keluarga lo. Gado-gado kebanggaan sama nyokap lo itu. Satu kata buat dia, keasinan. Terus, kenapa kamu ngelakuin ini semua? Itu semua gue lakuin karena diminta sama cewek lo, Julia. Julia? Iya. Pak, mau cari siapa? Apa nggak tahu? Ini sudah malam. Pak, Julia ada, Pak. Saya mau ketemu sama Julia sekarang, Pak. Julia siapa? Di sini tidak ada sama Julia. Bapak, jangan bohong. Julia itu pacar saya ini rumahnya kan, Pak? Diam! Atau kamu saya tangkap? Eh, Pak. Kok ada orang nganggap TV malam-malam sih, Pak? Mana? Mana? Julia! Jangan coba berani masuk. Saya mau ketemu sama Julia, Pak. Sebentar. Di sini tidak ada yang namanya Julia. Kamu alasan saja. Yang jelas kamu ini orang jahat. Julia! 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 Dasar anakku. Gila! Pak! Julia! Julia! Pak! Sudah sana! Ini ada apa, Duki? Nggak tahu nih. Ada yang ngaku jadi pacar Julia. Roy, Roy. Bagus dulu datang. Roy, bilangin sama satpam lu ini. Kalau gua pacarnya Julia. Maksud lu? Roy, gua tahu lu masih sayang sama Julia, Roy. Lu tuh mantannya Julia. Tapi sekarang, Julia tuh pacar gua. Ya, pacar gua sekarang. Jadi, tolong bilangin sama satpam lu ini. Kalau gua bisa ketemu sama Julia. Please. Ren, dengar ya. Pertama-tama, gua ini bukan cowoknya Julia. Hah? Dan kedua, rumah ini bukan rumahnya Julia. Jadi, jadi sebenernya rumahnya Julia di mana? Pasti kakak deh. Karena masuk sendiri aja. Julia. Salah alamat. Julia! Julia, kulah sebentar. Aku udah tahu semuanya. Di sini nggak ada yang namanya Julia. Eno udah cerita semuanya soal kerjasama kalian berdua. Sorry, Joel. Terpaksa gua kasih tahu semuanya. Termasuk soal gua. Gua bukan mantan pacar lu. Iya. Gak apa-apa, Roy. Kenapa, Joel? Kenapa kamu bohong sama aku? Kenapa harus pura-pura punya rumah mewah? Atau punya pacar kayak si Roy? Aku terpaksa bohong sama kamu. Supaya kamu mau jadi pacar aku. Cinta itu nggak memandang fisik, Joel. Oh ya? Emang kamu mau? Suka sama cewek yang penampilannya kayak gini? Ya, kamu beda. Kamu kan... Kamu kan cewek yang... Waktu itu aku lihat di salon. Loh. Kamu... Kamu kan juga... Cowok yang waktu itu ada di salon sama teman-teman kamu kan? Berarti kamu juga bohong dong sama aku. Aku pikir kamu tuh cowok keren. Nggak taunya cupu-cupu juga. Tapi aku nggak ngaku jadi orang kaya. Atau punya pacar. Dan yang pasti lagi... Aku nggak akan nyuruh orang... Untuk ngerjain pacar aku. Julia, kita putus. Apa... Ini karena kamu udah tahu aku yang sebenarnya? Karena aku tahu kamu. Ternyata selamanya udah bohong sama aku. Kamu bohong. Kamu nulis apa? Alasan aku ngerjain ini semua. Sebenarnya... Aku lagi disuruh nulis artikel... Soal gimana caranya ngedapetin cowok... Dan mutusin dalam waktu 10 hari. Jadi semua... Cuma demi artikel majalah. Maafin aku, Ren. Semoga majalahnya nanti laku. Banyak yang beli. Jadi nggak perlu ada cowok-cowok lain... Yang jadi korban kayak aku lagi. Tapi aku bener-bener sayang sama kamu, Ren. Tapi aku bener-bener sayang sama kamu, Ren. Kita bisa gampang bikin cowok jatuh cinta sama kita. Dan bikin mereka mau nerima semua sifat jelek kita. Posesif. Matre. Atau bahkan nggak cocok sama keluarganya. Tapi yang kita nggak boleh lakukan... Dosa terbesar yang nggak bisa dimaafin adalah satu. Itu... Bohong. Lu kenapa, Ren? Gua kayak ngelajul lihat tadi. Udahlah. Dia nggak usah dipikirin lagi. Oke? Emang sih selama ini kita ngebilang lu kalau lu susah punya cewek. Tapi buat apa kalau punya cewek? Cuma buat sakitin lu doang. Gua dukung. Sekarang kita dukung untuk rendingin jomblo! Wah! Setuju gua! Setuju! Setuju! Gua putusin channel yang sekarang Gua! Hah? Kok gua nggak? Ya iyalah! Kita kan tiga sekawan nih. Satu mau jomblo! Kita bertiga juga harus jomblo! Sayang, demi persahabatan aku sama Rindy, kita putus. Gua... 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 Sekarang giliran lu. Sayang... 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 Kita... 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 Putus, sayang. Putus. Gak, 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 gak. Bukan karena cewek lain, sayang. Bukan karena cewek lain. Demi persahabatan. Woy. Woy, jo. Demi persahabatan sih, demi persahabatan. Tapi gue mau dibunuh, nih. Tom. Emang serius, lu? Putusin cewek lu. Ya, gak lah, gila. Lagian ngapain juga. Gue tuh cuma mau ngerjain akus doang. Ya, buat hiburan lu. Gak, sayang. Gue akan kecil lain, sayang. Nah, ini baru artikel. Selamat ya, Julia. Gue tau lu pasti bisa. Ini uang lima jutanya. Sekarang lapas itu udah lega, deh. Makasih, Ari. Ya. Tugas gue selesai. Begitu juga dengan hubungan gue sama Randy. Gue gak mungkin bisa ketemu lagi sama dia. Ini bang, uang lima jutanya. Terima kasih ya, non, ya. Berarti kita ini sudah impas, non. Karena non sudah memberikan uangnya, tinggal abang yang ngasih hadiah buat non, nih. Majalah buat non. Cocok nih, non, buat non. Tuh, tuh pacarnya. Bagaimana cara mendapatkan cowok dan tutus dalam sepuluh hari. Cocok. Ya, non, ya. Makasih, non, ya. Iya. Julia! Ngapain kesini? Ria, kenapa yang ada di artikel ini nama lo? Ini kan hasil tulisan gue. Hasil riset gue. Hasil keringet dan air mata gue, Ri. Gue kok udah ngasih lo duit lima juta. Terus gak ada lagi urusannya sama lo. Yang orang-orang kesini perlu tahu adalah gue yang bikin tulisan. Bukannya lo. Jadi yang lo manfaatin gue untuk kepentingan pribadi lo supaya lo bisa pergi liburan. Apa bedanya sama lo? Sama aja, kan? Lo juga manfaatkan Randy buat kepentingan lo. Iya, iya. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Ada apa ribun-ribunin? Dia nyuri tulisan saya, Pak. Tulisan ini saya yang buat. Sama sekali buat hasil kerja dia. Bohong, Pak. Dia itu cuma ngaku-ngaku aja. Dia itu eksisten saya, Pak. Biasanya dia itu selalu bikin kopi. Orang saya kok, Pak, yang bikin risetnya? Pak, demi artikel ini, saya harus kehilangan cowok yang sangat saya cintai dan sangat mencintai saya, Pak. Buat pertama kalinya dalam hidup saya, ada cowok yang rela mengorbankan apa saja demi mempertahankan saya, Pak. Dan saya menyia-nyiakannya begitu saja. Cuma demi uang. Julia, tunggu. Betul kamu yang menulis artikel itu? Betul, Pak. Bohong, Pak! Saya udah kerja keras. Oke, Julia. Saya kasih kamu kesempatan untuk membuktikan kalau kamu memang benar-benar bisa menulis. Buatkan artikel lagi untuk saya. Artikel apa, Pak? Wah... Baiklah... 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 banget panas biasanya main air dingin kau sekarang ada air panas lagi kejutan berikutnya sudah menunggu hitong Agus kalian punya rencana apa lagi sih rem Ren Aku minta maaf Aku tahu aku salah Apa yang udah aku lakuin sama kamu selama ini Boongin kamu Memperalat kamu buat tulis artikel Itu bener-bener salah Tapi satu hal yang aku gak pernah boong sama kamu Yaitu soal perasaan aku Aku bener-bener sayang sama kamu, Ren Kamu pikir dengan kejutan kayak gini Aku bisa gampang maafin kamu Enggak Lagi pula Ini baru hari pertama Maksud kamu? Aku disuruh bos aku nulis artikel tentang Gimana caranya dimaafin cowok dalam waktu 10 hari Jadi kalau hari ini aku gak berhasil Aku masih punya waktu 9 hari lagi Eh, kamu tuh ya Lagi-lagi mau manfaatin aku buat kerjaan kamu Gitu? Enggak, aku cuma bercanda Aku cuma cari-cari alasan aja Supaya kamu mau maafin aku Aku bener-bener nyesel, Ren Aku pengen kamu kasih aku satu kesempatan lagi Buat bisa bareng sama kamu Aku udah minta maaf sama temen-temen kamu Sama orang tua kamu juga Pokoknya aku gak akan menyerah Aku akan terus usaha Supaya kamu mau maafin aku Apaan tuh? Coba lihat Hah? Apaan nih? Kalau segini sih Udah pasti gagal total Hari pertama apalagi ini? Ini? Enggak Ini juga enggak Ini juga enggak Ini apaan nih? Hah? Gagal semuanya Hari ke-10 Mungkin boleh juga Hah? Daripada kamu capek-capek sampai hari ke-9 Bagaimana Kalau kita langsung aja sampai hari ke-10 Gimana? Jadi kalau aku ngelakuin itu Kamu mau maafin aku? Ini cara ekspres Buat minta maaf sama pacar kamu Catet ya Dan mulai hari ini Enggak ada lagi trik dan kebohongan Kita benar-benar harus putus